Kejaksaan Negeri Moro Jambi melalui jaksa pengacara negara menang atas gugatan perdata terkait aset tanah senilai 11 miliar rupiah di tingkat kasasi. Dalam waktu dekat jaksa pengacara negara yang mewakili Pemkap Moro Jambi akan mengajukan eksekusi objek tanah seluas 1,1 hektare tersebut. Perjalanan panjang kasus sengketa tanah lapangan Aksodano yang berada di Jalalitas Timur Sumatera, tepatnya di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, kini telah usai. Kejaksaan Negeri Moro Jambi melalui jaksa pengacara negara yang mewakili pihak tergugat yakni Pemkap Moro Jambi menang di tingkat kasasi atas gugatan perdata aset tanah seluas 1,1 hektare itu di bulan November 2023 lalu. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi 19 orang masyarakat yang mengklaim sebagai ahli waris tanah senilai 11 miliar rupiah tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya memenangkan jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Moro Jambi terkait gugatan perdata ini. Sebelumnya, jaksa pengacara negara juga telah memenangkan gugatan perdata atas kasus yang sama baik di tingkat pertama maupun banding. Kini tepat di momen hari jadi Persatuan Jaksa Indonesia ke-73 tahun 2024, jaksa pengacara negara mengunjukkan eksekusi objek tanah lapangan Aksodano ke pengadilan negeri Sengeti. Aset negara yang lokasinya sangat strategis tersebut direncanakan segera dieksekusi pada pertengahan bulan Mei 2024. Langkah prioritas dalam rangka memberingati hari Persatuan Jaksa ke-73 ini, khususnya di Kejaksaan Negeri Moro Jambi, memprioritaskan, memerintahkan kepada para jaksa pengacara negara, segera untuk melakukan permulaan eksekusi berupa tanah lapangan Aksodano. Yang mana tanah tersebut diawali di tahun 2021, BPKD Kabupaten Moro Jambi melakukan MUU dengan Kejaksaan Negeri Moro Jambi untuk penyelesaian. Sehingga di bulan Mei 2022, para JPN di Kejaksaan Negeri Moro Jambi melakukan perubatan, sehingga pada tahun 2002, Alhamdulillah kita menang, akhirnya dia terkuat adalah kalah, dia mengajukan banding. Di tahun 2023, kemarin dia mengajukan kasasi, dan isi pada tanggal 13 November 2003 kemarin, putusan kasasinya sudah ada dengan nomor 3580 KPDT-2023 tanggal 13 November 2003. Sehingga dengan putusan kasasi ini, lapangan Aksodano adalah milik Pemkap Moro Jambi. Dan ini, Insya Allah, kemudian-kemudian di pertengahan bulan ini atau akhir ini, lapangan tersebut bisa dieksekusi oleh pengadilan negeri Moro Jambi. Kasus sengketa tanah lapangan Aksodano senggeti antara Pemkap Moro Jambi dengan masyarakat yang mengklaim sebagai ahli waris pecah sejak tahun 2021 lalu. Kini tanah lapangan Aksodano telah tercatat secara sah di mata hukum sebagai aset milik Pemkap Moro Jambi. Kontributor BTV Noval melaporkan dari Kabupaten Moro Jambi.